hai 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 teman-teman assalamualaikum dapur mukbang lagi bikin sarapan nih ini Hokkaido chisi toast semoga resepnya ini bisa menginspirasi teman-teman ya jadi menung sarapan itu bisa variatif Oke kita masukkan sekitar 100 ml susu cair susu segar ke dalam panci masak tambahkan sekitar 2 sendok makan gula pasir dan juga 100 gram keju parut dan tambahkan juga 1 sendok makan susu kental manis creamer ya setelah itu masukkan satu butir kuning telur kemudian lanjut kita masak dengan api kecil aja ya teman-teman ini kita aduk sampai merata kita aduk sampai margarinnya meleleh oke sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman ini terus diaduk nah ini margarinnya juga sudah meleleh ya nah ketika sudah mulai mengental dan sudah mendidih sudah meletup-meletup masukkan satu sendok makan maizena dan kemudian aduk cepat supaya tidak bergerindil terus diaduk sampai rata nah ini sudah oke ya teman-teman sudah matang sudah meletup-meletup maizena nya sudah tercampur dengan rata matikan api dan kemudian kita pindahkan ya tadi Hokkaido jisnya ini ke mangkuk siapkan satu lembar roti tawar atau siapkan seperlunya ya roti tawarnya kemudian ini tengah-tengahnya agak ditekan-tekan supaya dia agak melengkung pas bagian tengahnya setelah itu kita masukkan tadi Hokkaido jis yang udah kita bikin ya di bagian tengah kita isi lebih banyak kemudian kita oles ke seluruh area rotinya ini ya cuma yang area luarnya ini dioles asal aja ya teman-teman nah ini udah selesai dioles gini kemudian ini aku mau oven ya teman-teman ini aku mau panggang 2 halai roti ini untuk sarapan aku aja sendiri nah kita oven di suhu 180 derajat celcius selama 8-10 menit atau tergantung oven masing-masing ya teman-teman nah ini dia Hokkaido cheesy toastnya udah mateng nih teman-teman lihat ini wangi banget deh jadi kita panggang sampai teksturnya ini agak golden brown gini ya teman-teman agak brown gitu ini aku coba mau aku cobain masih panas wangi banget ini dalamnya penuh dengan krim keju susu enak banget ini pasti yami hmm yami teman-teman jangan lupa coba di rumah ya oh iya ini sisa krimnya ini kita bisa pakai lagi ya nanti jadi simpan lagi di kulkas teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati